mantap oke B siapa Jisking C mau tanya C iya sayang kalau aku jawab di dalam taman edit boleh gak apa-apa deh oke C aku pilih ronggur C oke ronggur selanjut wilderness C yang B wilderness C oke yang lain setuju gak wilderness tidak C enggak C enggak C berapa Jenis apa Jenis Jenis boleh yang jawab C boleh boleh sayangku di luar Eden nah lengkapnya di luar apa di luar taman Eden di luar taman Eden ya di luar taman Eden nih C betul betul oke oke sekarang yang bagian yang taman Eden ya Jisking pilih siapa eh ronggur pilih siapa Jenis C oh Jenis tadi sudah sudah jawab Josa C oke Josa Adam dan Hawa sedang di oke nih C tadi nomor yang berapa belum dijawab C kalau yang C halo iya sayang oh yang C belum ya iya yang C dulu yang C ini apa Josa kalau dari taman Eden terus di luar Eden berarti artinya panahnya apa dari taman Eden keluar Eden gara-gara apa gara-gara mereka merangkal jadi diapain mereka dari taman Eden ini ini Josa ini usir yang keras diusir betul diusir dikeluarkan ya kan drop out ya kan kejadian berapa anak-anak itu ayatnya 3, 2, 4 3, 4 3, 2, 4 oke so drop out oke lanjut D D D siapa Josa pilih siapa sayang Josa pilih siapa D Mas Dero Mas Dero siapa ya Josa pilih Mas Dero oke Mas Dero oke Adam dan Hawa sedang di mana ini Mas Dero di profession pertama muas tujuh tujuh sama Dero C pertama kan iya C oke lanjut F Dero Dero pilih siapa Timi aku ya ayo Timi kalau aku belum jawab belum bisa belum bisa oke Timi pilih siapa untuk bantu Timi sami sami apa sami satu kata satu kata pilihan pilihan semua setuju setuju C oke G sekarang sami pilih apa sami pilih Aca oke Aca silakan Aca jawab memilih makan three of life kokoreng eh kokoreng kalau mereka apa kalau mereka memilih hidup mereka harus makan three of life nih C betul kalau mereka pilih atau memilih hidup mereka harus makan buah dari three of life live mantap oke sekarang eh kita mau Aca pilih siapa C tunggu C belum C J S C udah tadi kalau gak salah J S udah kan atau belum udah Jenis belum Jenis suami yang mana C yang E adab dan hawa sedang di luar taman Eden bukan apa jenis apa sayang jenis jenis jadi sedang di probation kedua oke probation kedua Aca setuju itu oke mantap sekarang H siapa mau H jenis pilih siapa Joy sekarang Joy Adam dan hawa diberikan juga apa sama Tuhan Adam dan hawa juga diberikan apa sama Tuhan Adam dan hawa juga di petikan apa sama Tuhan apa sama Tuhan apa diberikan apa apa kalau di probation pertama dikasih pilihan di probation kedua dikasih apa juga Joy dikasih apa juga P P Pilih Pilih Pilihan Nah itu dia Joy Mantap Joy Oke Oke Joy pilih apa El sekarang udah bisa pilih semuanya Pak Samny El kalau mereka kalau dimilih mereka hidup mereka harus apa Samny kalau mereka kalau mereka memilih hidup mereka harus sembuhi domba yang adalah lambang Yesus mati nanti di kayu salih Mantap Waduh aku mereka harus sembeli domba yang adalah apa lambang mereka apa lambang Tuhan Yesus nanti apa mati di kayu salib bisa semua ini gimana ada yang benar atau ada yang salah-salah sudah diperbaiki sejauh sejauh ini benar Oke lanjut ya Samny pilih apa J Samny pilih Daryl Daryl silahkan Adam Adam dan Hawa memiliki anak-anak yang bernama Kain dan Habil Kain Habil Mantap Oke Daryl pilih apa berikutnya Habil C dan Hawa Oh iya Astaga Makasih sayang Silahkan Daryl berikutnya siapa Kak Pak Ronggur Oke Ronggur pekerjaan anak-anak Adam dan Hawa apa Ronggur Oke Yang lain dulu Aku tahu Oke Jess King Jess King Jess King dulu ya Apa Jess King Pekerjaannya adalah Baternak C Sama Menggir Siapa 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 Pekerjaannya Apa Kain Pekerjaannya Menggir Tanah Kain Sebagai apa Satu katanya Yoh Petani Petani Habel Sebagai apa Peternak Peternak Gembala Apa Gembala Domba C Ya Kalau jawab Ada kambingnya Mi C Boleh Kambing Domba Atau Kambing Domba Kambing Apa Ada Dombanya Tapi Ya Mi C Kambing Domba Oke Boleh Boleh Gak Apa Oke Sekarang L Siapa Jess King Pilih Josa C Oke Josa Sekarang Josa Mau Jawab Yang Tuhan Perintahkan Apa Yang Tuhan Perintahkan Josa Apa Apa Dicerita Kain Dan Haber Apa Yang Tuhan Perintahkan Apa 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 Yang Diperintahkan Tuhan Siapa Punya Siapa Punya Siapa Punya Siapa Punya Yang Diperintahkan Yang UB Siapa Menurut Perintah Tuhan Menurut Eh Ini Ini Pak Ini Abang Abang Apa Siapa Siapa Yang Menurut Perintah Tuhan Adam Dan Hawa Bukan Cerita Kain Dan Habel 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 Yang Dipintakan Tuhan Apa Harus Harus Pakai Domba Apa Yang Harus Pakai Domba Waktu Korban Pakai Yang Tidak Diperintahkan Siapa Yang Apa Yang Tidak Diperintahkan Punya Siapa Kain Iya Apa Yang Kain Bikin Korban Pakarannya Pakai Apa Oke Jadi Josa Kalau Perintahnya Yang Tuhan Perintahkan Korbankan Pakai Apa Berbankan Pakai Pakai Anak Sulung Apa Anak Ayo Bang Anak Lomba Ya Oke Kita mau Satu kali Jenis Yang Tuhan Tidak Perintahkan Apa Yang bukan Perintah Apa Bukan Perintah Tuhan Tidak Mengorbankan Anak Sulung Domba Bukan Itu Kain Mempersembahkan Apa Sayang Hasil Panenan Itu Tuhan Tidak Perintahkan Kan Korbankan Hasil Hasil Tanah Kalau Hasil Tanah Atau Panen Ya kan Oke Boleh Udah Ngerti Apa yang Tuhan Perintahkan Dan yang Tuhan Tidak Perintahkan Anak Bisa 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 Oke Siapa Yang Ditolak Tuhan Kita Mau Tanya Sama Timi M M M M M M M M Sayang M Mama M M Siapa Yang Ditolak Tuhan Ini Sayang Kain Kenapa 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 Karena Mempersembahkan Yang Tuhan Tidak Perintahkan Betul Tidak Jadi Kalau Ditolak Tuhan Karena Bikin Sesuatu Sesuai Perintah Tuhan Atau Tidak Sesuai Perintah Tuhan Sesuai Gitu Dia Oke N Sekarang Mau Tanya Aca N Kalau Aca Jawab Mi C Tidak S Apa Yang Tadi Oh Kalau Aca Jawab Mi C Tidak Mengindahkan Persembahan Mi C C Kain Bukan Aca Sami Coba Kalau Sami Tuhan Tidak Mengindahkan Kain Daryl Daryl Coba Apa Daryl Angkat Tangan Daryl Kalau Daryl Apa Kalau Aku Apa Yang Terjadi Kepada Orang Yang Yang Kita Lakukan Itu Ya Harus Mati Oke Jadi Kalau Berdasarkan Kejadian Empat Coba Mari kita Lihat Sini Ayatnya Ya Mari kita Lihat Sini Ya Ini Kan Kain Dan Habel Kan Ini Yang A3 Kain Membawakan Apa Buah Buahan Hasil Dari Apa Hasil Dari Dia punya Hasil Panen Kepada Tuhan Habel Mempersembahkan Korban Persembahan Anak Sulung Domba Ya Kan Yaitu Lemak Lemaknya Tuhan Mengindahkan Atau Respek Menghargai Habel Punya Persembahan Artinya Kalau Habel Tuhan Respek Atau Tuhan Hargai Persembahannya Yang Terjadi Kepada Orang Yang Ditolak Tuhan Tuhan Tidak Respek Tuhan Tidak Respek Atau Tidak Menghargai Boleh Semua Atau Tuhan Tidak Mengindahkan Tuhan Mengindahkan Boleh Ya Nah Sekarang Besok Hari Kamis Kalian mau ujian Untuk ceritakan Ini Oke Jadi Ceritanya Kalian Harus Bisa Ceritakan Dari Kejadian 3 Ayat 6 Sampai Kain Dan Habel Oke Jadi Ceritanya Kalian Bilang Kejadian 3 Ayat 6 Ini Ya Kan Kalau Nggak Salah Itu Yang Kemarin Tunggu Nah Ini Kejadian 3 Ayat 6 Ini Ini Adalah Akhir Dari Probation Pertama Harusnya Mati Tetapi Yang Mati Apa Yang Mati Tuhan 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 Yesus Gantikan Mereka Tuhan Yesus Gantikan Mereka Tetapi Tuhan Yesus Tidak Mati Di Taman Eden Dan Harus Ada Lambang Kematian Yesus Yaitu Harus Ada Domba Disembeli Karena Ada Cote of Skin Lalu Mereka Dikeluarkan Dari Mana Di Di Luar Taman Keluar Dari Taman Eden Jadi Disini Ada Dua Probation Probation Pertama Dan Probation Kedua Kedua-duanya Harus Sama-sama Ada Tuhan Kasih Pilihan Betul Sama-sama Tuhan Kasih Pilihan Di Probation Pertama Dan Probation Kedua Kalau Di Probation Pertama Yang Adam Dan Hawa Gagal Mereka Harus Kalau Mau Pilih Kehidupan Mereka Harus Makan Buah Tree Of Life Kalau Di Probation Kedua Yang Harus Mereka Jalankan Di Luar Taman Eden Karena Mereka Tidak Boleh Masuk Dan Makan Buah Kehidupan Lagi Mereka Juga Harus Pilih Dan Kalau Mereka Pilih Hidup Mereka Harus Sembeli Domba Yang Adalah Lambang Dari Tuhan Yesus Yang Nanti Tuhan Yesus Matinya Di Mana Anak-anak Di Kayu Salib Lalu Adam Dan Hawa Ini Punya Anak Yang Bernama Kain Dan Habel Kain Dan Habel Ini Pekerjaannya Adalah Masing-masing Kain Petani Habel Pengembala Domba Tuhan Kasih Perintah Yang Sangat Spesifik Sama Mereka Untuk Korbankan Anak Sulung Anak Sulung Domba Dikorbankan Yang Adalah Lambang Tuhan Yesus Nanti Apa Mati Kayu Salib Yang Menggantikan Kematian Adam Dan Hawa Dan Memberikan Apa Memberikan Kehidupan Tetapi Yang Dilakukan Kain Adalah Memberikan Korban Hasil Tanah Yaitu Buah-buahan Hasilnya Kain Ditolak Oleh Tuhan Karena Mempersembahkan Yang Tuhan Tidak Perintahkan Sedangkan Habel Tuhan Respek Persembahannya Karena Sesuai Dengan Perintah Tuhan Jadi Di sini Yang Disenangi Sama Tuhan Siapa Kain Atau Habel Habel Jadi Kalau Kita Buat Sesuatu Yang Tidak Sesuai Dengan Perintah Tuhan Kira-kira Tuhan Senang Atau Enggak 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 Senang Buktinya Tuhan Enggak Senang Kain Atau Habel Kain Buktinya Tuhan Senang Kain Atau Habel Habel Jadi Dengan Habel Menurut Itu Bukti Habel Pilih Apa Untuk Menurut Eh Pilih Kehidupan Dengan Kain Tidak Menjalankan Sesuai Instruksi Itu Bukti Kain Pilih Apa Pilih 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 Itu dia Boleh Semuanya Bisa Semuanya Ini Jadi kita Ujiannya Kapan Hari Hari Kamis Dan Yang Akan Ini Adalah Aja Sami Daryl Halo Selly Halo C Tadi Kita Gak 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 Internet Oh Iya Gak 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 Nanti Lihat Videonya Ya Oh Iya Oke Ini Instruksinya Apa Ini 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 Nanti Kan Hari Kamis Kita Mau Ujian Lisan Kan Hari Kamis Kita Mau Ujian Lisan Jadi Ini Besok Harus Lapor Kepada Aja Sami Ata Daryl Harus Menjelaskan Dari Kejadian 3 6 Sampai Cerita Kain Dan Habel Oh Iya Oke C Oke Sayang Thank you C Sama-sama Deniz Joy Sudah Ya NC Sally Siapa lagi yang belum CC catat disini Josa Ya Oke Semuanya lapor ya Ke Aja Sami Daryl Nanti Aja Sami Daryl Tolong Lapor ke CC Yang sudah Aja Sami Atau Daryl Bilang Bisa Baru Bisa Ikut Ujian Hari Kamis Oke Iya Nanti Videonya CC Kasih Di Youtube Ya Habis ini Ya Sayang Oke Jadi Selamat Mempersiapkan Ya Untuk Ujian Nanti Habis Dari Ini Kita Akan Masuk Lagi Ke Cerita Berikutnya Ini Ceritanya Masih Dalam Born Again Oke Ingat Engat Kalau Born Again Harus Baya Apa Water And Spirit Kata Lain Spirit Apa Word Dan Word Itu Kata Lainnya Apa Depannya T Truth Dan Truth Itu Meng Apa Kita Sanctify C Kata Lain Sanctify Apa Purify Dan Dan Kalau Mau Purify Harus Apa Obey Apakah Ketika Kita Obey Kita Pilih Apa Pilih Pilih Apa Kalau Kita Obey Tuhan Menurut Kalau Kita Pilih Kalau Kita Obey Word Truth Spirit Sedang Dipurify Kita Pilih Apa Itu Untuk Mau Untuk Hidup Betul Artinya Kalau Sekarang Saya Melanggar Saya Sedang Pilih Apa Untuk Mati Mati Jadi Apakah Kita Harus Benar-benar Gunakan Hak Pilih Kita Jangan Sampai Pilih Yang Tidak Sesuai Dengan Instruksi Yang Tuhan Apa Be Berikan Oke Dan Sekarang Anak-anak Harus Ikut Instruksinya Siapa Siapa Wakilnya Tuhan Di Bumi Ini Jadi Bisa Enggak Menurut Orang Tua Anak-anak Bisa Enggak Obey Sama Orang Tua Kalau Enggak Menurut Sama Orang Tua Sama Dengan Apa Pilih Apa Kematian Bukan Pilih Apa I Kira-kira Aca Kalau misalnya Saya Enggak Obey Orang Tua Apakah Saya Tuhan Lihat Diindahkan Atau Enggak Diindahkan Sama Tuhan Aca Apa Mice Enggak Diindahkan Mice Seperti Apa Kain Atau Habel Kalau Tidak Obey Orang Tua Kain Itu Dia Oke Kita Mau Pilih Kain Atau Habel 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 Gak Ada Kan Yang Mau Kayak Kain Itu Oke Puji Tuhan Kita Jangan Lupa Siap Ujiannya Untuk Ceritakan Kembali Dari Kejadian Enam Sampai Kain Dan Habel Oke Bisa Ya Jenis Oke Oke